Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pada channel saya pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sistem koordinat astronomi yang kedua yaitu sistem koordinat ekuator atau katolistiwa Arah sumber rotasi bumi itu hampir relatif konstan sehingga bidang ekuator yang tegak lurus terhadap sumber rotasi itu juga hampir konstan karena konstan ini maka bidang ekuator itu sangat mungkin menjadi bidang acuan dalam sistem koordinat kita yang tidak tergantung terhadap waktu dan posisi pengamat Hai perpotongan antara bola langit dan bidang ekuator itu menghasilkan grid circle yang namanya kuator bola langit ya Nah kutub langit utara ya kutub bulan langit utara itu merupakan salah satu kutub yang berhubungan dengan ekuator ini tadi Hai titik ini ya kutub langit utara tadi itu juga salah satu titik pada langit bagian utara ya di mana ke perluasan sungguh rotasi bumi yaitu akan bertemu pada bola langit hai 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 berikutnya meridian yang sudah di definisikan pada sistem koordinat horizon itu adalah hai 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 ya jadi meridian ini juga melewati membagi kutub langit utara yang membagi kutub utara dan meridian selatan Hai sistem ekuator dia memiliki dua koordinat ya kalau kalian ingat sistem koordinat horizon dia memiliki dua koordinat yaitu apa altitude kecil dan azimut besar Nah kalau sistem koordinat ekuator ya dia menggunakan acuannya adalah bidang ekuator ya kalau misalkan horizon dia acuannya adalah bidang horizon hai 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 garis katul istiwa nah koordinat yang digunakan dalam sistem koordinat ekuator ada dua yang pertama adalah deklinasi yang disinggulkan dengan Delta dan yang kedua adalah right the extension nanti disinggulkan dengan ra atau alpha Hai jika kita menggunakan huruf apa itu deklinasi ya deklinasi adalah sudut yang dibentuk bintang dari bidang ekuator Hai ya ini tuh layaknya seperti altitude kalau kita pakai sistem koordinat riset nah jadi misalkan eh Hai ini adalah ekuator ya ini anggapannya ekuator bumi itu terletak beripitan dengan eh horizon pengamat jadi dianggap disini gabar disini itu pengamat itu berada di katul istiwa sehingga horisontnya itu sama dengan ekuatornya ketika pengamat tidak dikatakan istiwa tidak seperti ini ini hanya terima kasih stea Oke, jadi diukur ya, seperti mengukur altitude, tetapi dari vernal equinox, ya, begitu. Oke, lanjut, bintang-bintang, ya, itu kan layaknya itu berevolusi di sekitar satu titik kutub setiap harinya, gambar 2.10, misalkan ini. Ya, ini merupakan hasil fotografi, ya, hasil fotografi pergerakan bintang setiap malam, ya. Bintang yang seperti ini, itu namanya bintang polaris, ya. Kita bisa melihat bintang seperti ini, itu ketika kita berada di daerah sekitar kutub utara. Kenapa seperti ini? Ya, karena ketika di kutub utara, ya, kita akan semakin dekat di sumbu rotasi bumi. Jadi, seolah-olah bintang itu berputar, ya, hanya berputar-putar di sekitar sumbunya itu. Nah, altitude, ya, dari bintang, dari kutub bintang ini, misalkan di sini, ya. Oke, itu nanti kalau kita ukur dari cakrawala kita, itu sama dengan lintang dari pengamatan. Video sebelumnya itu, ya, bagaimana pengamatan lintang itu. Nah, tadi kan koordinat pertama udah tahu, ya. Sistem ekwator itu menggunakan deklinasi. Kita harus Menyempat, ya, posisi yang tetap tanpa dipengaruhi oleh gerak rotasi bumi. Nah, dari sudut pandang matematis, ya, sebenarnya kan kita sudah tahu. Di ekwator itu, Di ekwator itu yang mana, ya, mau dipakai acuan yang mana, yang penting titiknya itu berada di ekwator. Akan tetapi untuk tujuan lebih lanjut, ya, suatu pilihan yang tepat, Kita harus memilih salah satu titik pada ekwator, ya, yang memiliki Makna yang lebih bermanfaat. Nah, titik ini itu yang namanya vernal equinox, ya. Nah, vernal equinox. Nah, vernal equinox itu di langit adalah Perpotongan Lintasan Ya, lintasan Matahari, ya, maksudnya Nanti lintasan matahari ini sebenarnya adalah Ekuator Ya, ekuator Dari bumi Dan horizon pengamat Untuk vernal equinox Nah, Karena vernal equinox ini berada di konstelasi aries, ya, di langit Makanya titik ini itu disimbolkan sebagai aries Ya, atau Simbolnya seperti ini Nah, sekarang akan kita definisikan Koordinat kedua Yaitu sudut yang diukur dari vernal equinox Jadi Titik aries di langit Dapat dikatakan bahwa Ini merupakan titik 0 Dari koordinat kedua kita Nah, koordinat kedua kita Adalah right ascension Disimbolkan dengan alpha Atau disingkat sebagai RA Ya, ini diukur dari Vernal equinox Berlawanan Jarum Jum Ya Nah, jadi Sistem koordinat ekuator Dia memiliki dua koordinat Pertama, deklinasi Delta Dan Right ascension Alpha Kedua koordinat ini Itu Tidak tergantung posisi Mengamat Dan tidak tergantung Gerak Harian Rotasi bumi Ya Ini relatif Tetap Oleh karena itu Kedua koordinat ini Itu digunakan dalam Katalog Pintang Ya Kalau Anda ingat Di aplikasi Stellarium Yang saya gunakan Itu juga Ditunjukkan Koordinat Ekuator Yang disimbolkan Sebagai RA Dan Deklinasi Ya Ya Seperti yang Akan dijelaskan Lebih lanjut Pada sebagian besar Teleskop Salah satu Sungguhnya Yaitu Sungguh jam Ya Itu Sejajar Dengan Sungguh Rotasi Bumi Nah Sungguh lain Yaitu Sungguh Deklinasi Dia Agak Kurus Dengan Sungguh jam Nah Deklinasi Itu dapat Dilihat Ya Dengan Mudah Ya Pada Alat Ukur Deklinasinya Di teleskop Tetapi Titik 0 Dari Right Ascension Ya Atau Adalah Fernal Equinox Kita harus Mengaturnya Pada Langit Ya Karena Fernal Equinox Nanti ini Akan bergerak Mengikuti Rotasi Bumi Ini adalah Acuan yang bergerak Ya Jadi Fernal Equinox Sehingga Kita harus Memahami Di mana Posisi Fernal Equinox Untuk Menentukan RA Itu Ya Nah Ini Contohnya Misalkan Kita punya Bintang Di sini Ya Nah Bintang Di sini Nah Bidang Equator Kita itu Adalah Yang ditunjukkan Oleh Ini Ya Great circle Yang ini Kebetulan Bintang Ini Berada Di Equator Ya Berarti Deklinasinya Di sini Dia adalah Sama dengan Nol Ya Deklinasinya Sama dengan Nol Karena Bintang Ini Dari Equator Dia Tidak memiliki Ketinggian Dari Equator Nah Yang namanya RA Atau Alpha Itu Diukur Dari Suatu Titik Langit Yang namanya Titik Fernal Equinox Misalkan Di sini Adalah Titik Fernal Equinox Ya Di sini Adalah Titik Fernal Equinox Nah Alpha Itu Diukur Dari Fernal Equinox Ke Bintang Berlawanan Jarum Jam Nah Jadi Di sini Ke kiri Karena Berlawanan Jarum Jam Kalau Ke kanan Ini Sarah Jarum Jam Kalau Ini Berlawanan Jarum Jam Nah Selanjutnya Ya Karena Meridian Meridian Selatan Acuan Meridian Seperti Kita Menentukan Azimut Ya Pada Sistem Koordinat Horizon Menentukan Dari Selatan Ya Sarah Jarum Jam Kita Juga Bisa Menggunakan Koordinat Lokal Artinya Koordinat Yang Dipengaruhi Oleh Posisi Pengamat Ya Yang Berhubungan Dengan Alpha Itu Namanya Sudut Jam Dari Sudut Jam Sudut Jam Itu Diukur Dari Kutub Selatan Ke Bintang Searah Jarum Jam Pada Ekuator Ya Jadi Kalau Alpha Diukur Dari Veneleg Winox Ke Bintang Nah Kalau Sudut Jam Ini Diukur Dari Selatan Ke Bintang Nah Ingat Sudut Jam Atau H Ini Tidak Konstan Dia Dipengaruhi Oleh Gerak Rotasi Bumi Jadi Tiap Satu Ini Berubah H Itu Nah Hubungan Antara Sudut Jam Dan Alpha Atau Right Ascension Ya Itu Namanya Siderial Time Waktu Sideris Teta Dimana Teta Itu Sama Dengan H Ditambah Alpha Ya Karena Sudut Jam Dan Siderial Time Yaitu Berubah Terhadap Waktu Dengan Lanjutnya Konstan Biasanya Kita Menyatakan H Dan Teta Ini Dalam Satuan Waktu Biasanya Juga Red Ascension Juga Biasanya Dinyatakan Dengan Satuan Yang Seperti Ini Maksudnya Gimana Kita Tahu Bahwa Rotasi Bumi Itu 24 Jam 24 Jam Rotasi Dilaksanakan Sebanyak 360 Derajat Nah Dari 24 Jam Ini Sama Dengan 360 Derajat Kalau Kita Cari Satu Jam Itu Sama 15 Derajat Satu Jam Rotasi Ya Atau Satu Jam Gerak Harian Bintang Nah Ini Diperoleh Dari 360 Dibagi Dengan 24 Atau Satu Menit Itu Sama Dengan 15 Satu Menit Tadi Waktu Itu Sama Dengan 15 Menit Yaitu R Ya Oke Nah Secara Praktis Waktu Si Deris Itu Dapat Ditentukan Dengan Mengarahkan Teleskop Ke Salah Satu Bintang Yang Diamati Dan Melihat Sudut Jamnya Pada Hour Angle Dial Ada Juga Pengukur Sudut Jamnya Pada Teleskop Selanjutnya Right Ascension Yang Ditemukan Di Katalog Bentang Kemudian Ditambahkan Dengan Hasil Ukur Pengukuran Teleskop Tadi Dan Dari Hasil Ini Kita Akan Memperoleh Waktu Sideris Ketika Menawati Dengan Teleskop Ya Untuk Cara Lain Waktu Sideris Juga Bisa Diukur Dengan Menambahkan Waktu Yang Telah Dihabiskan Selama Observasi Kita Ingin Akurat Lagi Kita Harus Menggunakan Jam Sideris Dalam Mengukur Interval Waktu Jam Sideris Berjalan Lebih Cepat 3 Menit 56,56 Detik Daripada Waktu Matahari Ini Akan Dibahas Di Subab Tersendiri Siderial Solar Time Ini Singkatnya 24 Jam Kita Tahu Itu Waktu Satu Kali Rotasi Atau Satu Hari 24 Jam Ini Juga Nanti Kita Bisa Membahas Lebih Lanjut Ya Mengapa Beda Mengapa Beda Antara Waktu Sideris Dan Solar Time Bintang Bintang Tampak Lebih Cepat Ya Daripada Matahari Di Langit Sebabnya Jam Sideris Harus Lebih Cepat Tapi Tapi Nanti Untuk Lebih Dipahami Sebab 2.13 Saja Selanjutnya Lalu Bagaimana Merubah Merubah Sistem koordinat Horizon Ke sistem koordinat Equator Ini Kita Harus Menggunakan Trigonometri Bola Yang sudah Kita Pelajari Di Awal Ya Dengan Membandingkan Gambar 2.6 Dan 2.13 Nanti Setelah Selat Ini Kita Bisa Menentukannya Dengan Persamaan Yang sudah Kita Pahami Ini Ya Misalkan Saya punya Gambar Ini Adalah Sistem Trigonometri Bola Ada Dua Sistem Koordinat OX YZ Dan OX Y Aksen Z Aksen Yang Diputar Sejauh C Di Sekitar Sungguh Rotasi X Nah Ini Adalah Sistem Koordinat Horizon Ini Ini Sistem Koordinat Horizon Dan Kemudian Ini Adalah Sistem Koordinat Equator Dimana Pengamat Berada Pada Lintang V Gitu Ya Nah Jadi Kalau kita Mencari Hubungan Disini Si Si Adalah Jarak Antara Sini Dengan Sini Sini Dengan Sini Dimana Ini kan Arah Barat Ke Selatan Kan Jaraknya 90 derajat Nah Misalkan Bintangnya Adalah Disini Ya Kalau kita Pake Koordinat Horizon Dari Meridian Selatan Searah Jarum Jam Ini adalah Azimut Nah Berarti Sihkan Sama 90 Dikurangi Azimut Nah Kalau Si Aksen Ya Sama Ya Kalau Si Aksen Berarti Kan Ini Kesini Ya Itu 90 derajat Ya Ini 90 derajat Berarti Disini Itu Adalah Titik Ini Titik Fernal Equinox Ya Ini Adalah Titik Fernal Equinox Ya Eh Sorry Mana Alfanya Alphanya Oh disini Kita Pake Sudut Jam Oh disini Kita Pake Sudut Jam Kita Disini Pake Sudut Jam Oke Disini Disini Kita Tidak Pake Right Ascension Nah disini Dari Meridian Selatan Ke Searah Jarujem Ke Gintang Di Semacam Equator Adalah Nah Kalau Kita Mencari Si Aksen Gimana Jarak Adalah Ini Ya Jadi Si Aksen Adalah 90 H Dan Seterusnya Nah sudut V Di Persamaan Terakhir Adalah Lintang Dari Bula Langit Ya Atau Lintang Dari Pengamat Nah Dengan Mesubstitusikan Nah kita Peroleh Persamaan Ini Yang sudah Pernah Didiskusikan Ada Tiga Persamaan Ini Formulasi Sinus Ini Formulasi Kos Sinus Kos Sinus Ini Formulasi Kos Ya Nah karena Altitude Ya Dan deklinasi Itu Antara Minus 90 Sampai 90 Ya kita Mudah Dalam Menentukan Sinus Kos Sinus Yang penting Menentukan Salah Satu Sudutnya Ini Ya Karena Ini Berada Di Kuadran Yang Sama Kalau Misalkan 0 Sama 360 Kita Perlu Memahami Nilai Tiap Kuadran Itu Positif Negatif Sinus Atau Kosinus Atau Tangan Ya Itu Kan Beda Beda Oke Lanjut Kita Sekarang Bicara Tentang Kulminasi Apa Itu Kulminasi Kulminasi Itu Adalah Altitude Tertinggi Ya Yang Dimiliki Oleh Bintang Ya Dimana Kalau Berada Berada Di Atas Kepala Kita Kulminasi Itu Nanti Letaknya Itu Ada Di Meridian Selatan Ya Grid Circle Di Antara Bola Langit Yang Melewati Zenit Pengamat Nah Nah Istilahnya Disini Adalah Kulminasi Atas Atau Transit Kalau Misalkan Kita Bicara Matahari Ketika Matahari Berada Di Atas Kepala Kita Yang Paling Tinggi Yaitu Namanya Titik Kulminasi Nah Ketika Titik Kulminasi Sudut Jam Itu Sama Dengan 0 Nah Sebaliknya Kulminasi Bawah Itu Lawannya Dari Kulminasi Atas Dia Berada Di Nadir Pengamat Nah Ketika Posisi Kulminasi Bawah Sudut Jam Sama Dengan 12 Jam Nah Ketika Kulminasi Atas Atau Sudut Jam H Sama Dengan 0 Nah Dari Persamaan Terakhir Ini Bisa Kita Masukkan Nilai H Dan Kita Peroleh Sin A Sama Dengan Cos V Min Delta Atau Sin 90 Min V Plus Delta Ya Tadi kan Kita Sudah Memperoleh Persamaan Ketiga Ini Nah Ini Yang Namanya Kulminasi Ya Ini Pengamat Misalkan Ini Adalah Meridian Pengamat Ya Misalkan Adalah Selatan Misalkan Selatan Utara Selatan Misalkan Nah Nah Jangan Si Bintang Ini Terbit Di Timur Nah Kemudian Dia Naik Sampai Suatu Titik Di Atas Kepalanya Pengamat Nah Titik Tertinggi Itu Berarti Berada Pada Meridian Selatan Nah Ini Titik Kulminasi Atas Nah Kemudian Kalau Yang Bawah Ini Kulminasi Bawah Nah Ini Salah Satu Bintang Nah Kalau Posisi Bintang Itu Disini Berarti Ini Titik Kulminasi Atas Ya Nah Misalkan Ini Selatannya Yang Sini Selatannya Berarti Timurnya Mana Timurnya Sana Terbit Disini Nah Altitude Paling Tinggi Ya Ini Adalah Altitude Paling Tinggi Itu Namanya Titik Kulminasi Nah Kulminasi Bawah Itu Disini Ya Maka Ya Tadi Kan Sin A Sama Dengan Sin 90 Min V Plus Delta Ini Kalau Benda Kulminasinya Di Zenit Selatan Nah Kalau Di Zenit Utara Seperti Ini Nah Supaya A Itu Harus Positif Atau A Lebih Dari 0 Maka 90 Min V Plus Delta Itu Harus Lebih Dari 0 Supaya A Lebih Dari 0 Nanti Delta Itu Harus V Min 90 Artinya Apa Deklinasi Bintang Yang Bisa Dilihat Oleh Pengamat Itu Harus Kurang Dari V Min 90 Eh Sorry Kok kurang dari Lebih dari Ini kan udah jelas disini Lebih dari Nah Deklinasi Bintang Bintang dengan Deklinasi yang Kurang dari V Min 90 Itu Tidak akan Pernah Dilihat Oleh Pengamat Kenapa Karena Bintang Ini Berada Di Bawah Horizon Nah Itu Titik Kulminasi Atas Nah Kalau Titik Kulminasi Bawah H 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 Ini Dimasukkan Ke Persamaan Ini Dan Memperoleh Bawah Sin A Sin Delta Plus V Min 90 Yang kebalikannya Ini ya Kulminasi Atas Supaya A nya Itu Positif Ya Maka Kita Harus A nya Harus Lebih dari Nol Delta Plus V Min 90 Harus Lebih dari Nol Atau Dengan Kata Lain V Itu Harus Eh Delta Itu Harus Lebih Besar Dari 90 Min V Ya Nah Bintang Bintang Dengan Deklinasi 90 Min V Yang Lebih dari 90 Min V Itu Tidak Akan Pernah Terbenam Ya Ini Yang Namanya Bintang Polaris Nah Contohnya Di Ehel Sin Ki Dia Lintang Itu Sekitar 60 Derajat Jadi Bintang Bintang Yang Deklinasinya Lebih dari 30 Derajat Merupakan Bintang Sirkumpolar Jadi Bintang-bintang Yang Selalu Ada Di Langit Kita Kalau Di Indonesia Kayaknya Nggak Ada Bintang Sirkumpolar Kalau Di Indonesia Misalkan Lintang Nol Derajat Ya Atau Misalkan Di Sini Majedek Kemarin Itu Berapa Tiga Derajat Ya Tiga Derajat Ya Sangat Sulit Mendapatkan Bintang Yang Deklinasinya Itu Lebih dari 87 derajat Oleh Karena Itu Di Sekitar Katul Istiwa Agak Tiga Mungkin Untuk Mendapatkan Bintang Sirkupolar Dan Bintang Yang Kurang Dari Yang Deklinasinya Kurang Dari Min 30 Tidak Kan Pernah Bisa Dilihat Misalkan Seperti Ini Ya Nah Ini Bintang Dalam Titik Kulminasi Atas Ya Nah Ini Eh Sorry Ini Kulminasi Bawah Ya Amin Kok Ya Amak Sini Kulminasi Atas Nah Sekarang Kita Akan Mempelajari Bagaimana Menentukan Ya Alpha Dan Delta Itu Berdasarkan Pengamatan Nah Misalnya Kita Mengamati Bintang Sirkupolar Pada Kulminasi Atas Dan Bawah Gambar 2.13 Nah Pada Kulminasi Atas Amaks 90 Min V Plus Delta Yang Sudah Ditentukan Sebelumnya Dan Kulminasi Bawah Ya Dia Altitudenya Delta Plus V Minus 90 Nah Dengan Mengeliminasi Kedua ini Nanti akan Kita Peroleh Bahwa Delta Atau Deklinasi Kita Setengah A A Min Plus A Max Dari 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 Sini Dapat Kita Lihat Bahwa Kita Akan Mendapatkan Nilai Yang Sama Dari Deklinasi Dan Tidak Tergantung Oleh Lokasi Pengamat Oleh Karena Itu Kita Bisa Menggunakan Koordinat Ini Sebagai Suatu Koordinat Yang Mutlak Jadi Tidak Dipengaruhi Oleh Lokasi Pengamat Seperti Sistem Koordinat Horizon Dengan Pengukuran Yang Sama Kita Juga Nanti Bisa Menentukan Arah Dari Bola Langit Dan Juga Lintang Pengamat Setelah Pengamatan Ini Kita Bisa Menemukan Deklinasi Dari Benda Langit Dengan Mengukur Jarak Dari Utup Oleh Karena Itu Ekuator Dapat Didefinisikan Sebagai Green Circle Dari Titik Titik Ini Tegak Urus Dari Bola Langit Nah Titik 0 Sebagai Koordinat Kita Atau Right Ascension Titik 0 Dari Koordinat Kita Yang Kedua Atau Alpha Right Ascension Atau Fernal Equinox Titik 0 Itu Didefinisikan Sebagai Titik Dimana Matahari Tampak Memotong Ekuator Dari Selatan Ke Utara Nah Secara Faktis Keadaan Ini Akan Lebih Sulit Kenapa Ternyata Subuh Rotasi Bumi Itu Juga Berubah Akibat Dari Gangguan Pengamatan Ya Oleh Karena Itu Sistem Koordinat Ekuator Juga Masih Memiliki Kelemahan Terhadap Ketepatan Pengukurannya Ya Karena Ada Masalah Di Sungguh Rotasi Bumi Yang Agak Berubah Oleh Karena Itu Selanjutnya Sistem Koordinat Ekuator Harus Mempertimbangkan Benda Langit Yang Lain Yang Sebagai Standar Untuk Untuk Dijadikan Acuan Yang Lebih Akurat Nah Akurasi Yang Paling Terbaik Sekarang Itu Di Peroleh Oleh Benda Langit Bintang Yang Paling Jauh Yaitu Kuasar Kuasar Ini Dianggap Sebagai Pusat Galaksi Bima Sakti Yang Relatif Lebih Tetap Ya Selama Waktu Yang Lama Jadi Seperti Itu Tentang Sistem Koordinat Ekuator Dimana Dia Memiliki Dua Koordinat Yaitu Diklinasi Dan Alpha Yang Diukur Dari Bindang Ekuator Terima Kasih Sudah Dima Video Ini Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesai Selesai Selesai